Hidayah di subuh hari, bahwa Adam Khori peluk Islam petunjuk dalam mimpi ketika terjaga semasa azan subuh berkumandang membawa kepada penghikrahan pelakon Adam Khori Li Abdullah, 52, memeluk agama Islam, sekitar 14 tahun lalu. Saya masih ingat lagi, di waktu pagi sekitar 3 ke 4 pagi pada 13 Julai 2007 yaitu 14 tahun lalu, yang mana ketika itu, saya belum kembali pada fitrah menganut Islam. Tapi, saya nekat inginkan kehidupan yang lebih baik. Saya berdoa minta pada Allah, Ya Allah, sekiranya agama Islam adalah pegangan agama aku hingga mati, berikanlah aku petunjuk tulisnya. Menurut Adam Khori, selepas mendapat petunjuk dalam mimpi itu, dia pergi ke Pertubuhan Kebajikan Islam Perkim untuk proses memeluk Islam. Paginya, saya terus pergi ke Perkim untuk mengucapkan dua kalimah syahadah di hadapan Ustaz Ambran. Alhamdulillah, Allah telah berikan taufik dan hidayah kepada hambanya yang mencari kebenaran dalam hidup ini. Semoga Allah terus kekalkan iman dan istiqomah dalam Islam kepada diri saya dan kita semua, katanya lagi. Adam Khori sebelum ini pernah memberitahu, dia sering berdoa pada waktu mustajab ia itu jam 3.30 pagi dan ia menjadi antara amalan rutinnya. Bagaimanapun, pelakon berasal dari Pulau Pinang yang fasi berbahasa Melayu ini sering tampil dengan watak antagonis dalam drama atau film lakonannya. Antara aksinya dalam film, yang paling meninggalkan kesan kepada penonton ialah karakter dragon yang dilakonkan menerusi film KL Gangster 1 dan 2. Selain itu, Adam Khori juga berbakat dalam tarian dan pernah aktif sebagai penari profesional serta perekat tari Akademi Fantasia musim ke-2 dan ke-4. Dia berkahwin dengan Fazema Mofuat, 43, pada 2008 dan mempunyai seorang anak bernama Adam Fatehli. Pada 2017 lalu, Adam Khori pernah dipilih sebagai, tokoh saudara kita, peringkat selamor sempena sambutan Malhijrah 1439.